Halo teman-teman, welcome back to my channel dan selamat datang yang baru nonton ya di video ini saya akan membuat rangkaian sensor kebakaran atau sensor api kerjanya sangat sederhana, jika ada api maka tanda bahaya akan hidup oke langsung saja kita kumpulkan bahan-bahannya untuk itu bagi teman-teman yang berminat, ingin membuatnya silakan simak rangkaiannya ini adalah tip 41 kemudian LED, sekecil ini ini 2V IR atau Influorate ini saya dapatkan dari remote bekas saya ambil dulu nah bekas remote Indovision yang sudah tidak terpakai jadi dia berada di ujung sini, kita bongkar nah dia mark Indovision baterai bekas powerbank kawat solder dan tentunya solder yang sudah panas seperti ini oke langsung saja akan kita eksekusi oh iya jangan lupa teman-teman siapkan kore api ya untuk mencobanya dan untuk teman-teman yang belum subscribe silakan tekan subscribe di bawah dan like video ini jika teman-teman suka dengan video saya ya dan silakan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu ya untuk yang ingin bertanya silakan terus di kolom komentar supaya teman-teman tidak tersesat dalam melakukan percobaan yang saya buat ini disini saya tidak tahu yang mana positif dan negatif pada Influorate yang saya solder itu kalau rangkaiannya tidak berfungsi silakan dibalik saja ya untuk kaki negatif pada LED sambung ke kaki transistor yang tengah dan kaki positif LED disatukan dengan kaki Influorate karena ini nanti akan jadi kutub positif pada baterai dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe silakan tekan subscribe di bawahnya supaya mendapat tutorial-tutorial gratis yang saya bagikan di hari berikutnya karena tutorial yang saya bagikan sangat bermanfaat bagi teman-teman ya nah ini kaki positif pada baterai akan disambung kesini dan kaki negatif baterai kita sambungkan ke paling ujung kaki transistor dia berkedip ya karena soldernya panas, dia mendeteksi nah sekarang sudah jadi begini aja jadinya sangat simpel ini akan kita coba ya dengan kore api ini bukan sensor cahaya silakan teman-teman pelajari rangkaiannya sangat sederhana sekali oke ini saya akan hidupkan korenya nah dia tidak nampak ya karena terang sekali saya matikan dulu nah seperti ini dia jika ada api, dia lampunya hidup walaupun jaraknya jauh, dia masih hidup inilah yang dinamakan alarm pendeteksi sensor api jadi ada kebakaran, dia akan memberi sinyal nah seperti itu ya ini lednya yang hidup dan rangkaiannya sangat sederhana seperti ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah menikmati